Salam sehat Sobat Roberti Ian, hari sangat cerah. Yuk kita kunjungi di The Grand Canjeran, sebuah klaster terbaru namanya Ageno untuk kebutuhan milenial, simplicity, smart, and aesthetic. Sangat cocok bagi keluarga muda, model lebih compact, minimalis, dan pasti muda milenial kekinian dengan lingkungan yang didesain untuk komunitas sosial dan juga lokasi di sini sangat terbaik. Dekat dengan Mer, mau ke Juanda, cuma 40 menit saja, mau ke tol juga sama. Galaxy Mall cuma 10 menit, rumah sakit juga sangat dekat dengan mitra keluarga, dekat juga dengan Universitas WM maupun UNER. Mau ke Superindo, tinggal ke depan saja. Ini ke depan sangat mewah dan akses kesananya benar-benar leks. Kita menuju ke klaster terbaru The Ageno. Di depan sudah terlihat dua rumah contoh. Yuk kita masuk. Selamat datang di channel kami, Ian XM Property. Halo, suatu property Ian. Jumpa lagi. Kali ini saya berada di daerah Grand Canjeran. Dulu pernah kita bahas untuk klaster sebelumnya. Ini klaster namanya Ageno. Harganya di sini mulai 2M-an. Untuk yang dua belakang ini adalah rumah contoh, yaitu Kira dan Sora. Belakangnya, lebarnya sekitar 5 dan 6, panjangnya 16. 5 x 16 sama 6 x 16. Kalau tipe Sora, di sini luas tanahnya 6 x 16. Kalau tipe Kira, luas tanahnya 5 x 15. Di belakang sini kelihatan banget. Kenapa di sini dibuat Ageno, namanya klaster Ageno di sini? Karena ini untuk solusi bagi Anda kaum milenial yang ingin mendapatkan lingkungan yang sangat compact, yang sangat mudah dan benar-benar open space sesuai dengan kebutuhan anak muda sekarang. Kita lihat, kita home touring sebentar yuk. Let's go. Seperti yang kita ketahui bahwa ini tadi adalah tipe Sora. Tipe Sora di sini 6 x 16. Luas tanahnya 96 x 115. Memiliki 2 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Kita lihat di sini yuk, masuk. Di sini muat satu karpot. Satu karpot ada juga untuk sepeda motor bisa di sini. Masuk. Di depan ada taman di sini. Dan di sini digunakan untuk, kita lihat ya. Ini merupakan bak nampungan. Ini untuk meteran air dan juga ini ada tandon di sebelah sini. Dan di situ merupakan pumpah mengisapnya ya. Yang di sini untuk tandon ya, tandonnya. Aman nanti dapat untuk perumur sekarang. Kita masuk di sini. Oh, sebentar kita lihat di sini. Ini semua ornamenya menggunakan batu alam. Batu alam seperti ini. Benar-benar sangat keren. Jika di coating ini, kelihatan sangat-sangat laks juga. Dan di depan sini, kelihatan di sini ada bak kontrolnya. Itu untuk air pada saat nyiram. Ini juga menggunakan batu alam. Kita masuk. Pintunya juga sangat kokoh. Dan di sini adalah menggunakan smart home system. Karena sudah menggunakan smart door lock. Iya, ini bisa dibuka ya. Let's go. Sangat nyaman, sangat besar. Pintunya benar-benar sangat kompon. Ini ornamen di sini bisa digunakan untuk misalkan, untuk UV. Misalkan sekarang kan pendeknya masih pendeknya. Jika ingin di UV star itself, bisa ditempatkan di sini. Oke, let's go. Kita masuk. Konsepnya di sini merupakan open space. Yang mana dia sangat memaksimalkan ruangan. Agar terlihat sangat-sangat luas. Di sini ada living room. Yang di sini ada dining room. Yang di sana ada dapur. Benar-benar sangat luas dan lega. Kita masuk di sebelahnya. Oke. Di sebelahnya di sini ada kompartemen. Bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Seperti sepatu, atau tas, ataupun apapun di sini. Di sini. Kita masuk di sini. Ini bukan toilet, tetapi ini benar-benar kamar mandi. Kenapa? Karena di sini sudah dilengkapi wash table. Terlengkapi wash table. Dan juga termin. Dan juga di sini ada shower. Untuk mandi pun juga sangat-sangat luas di sini. Untuk ornamenya benar-benar bagus di sini. Pengobinasian antara keramik yang didinding dengan batu alam. Di bawahnya juga keramik batu alam. Betul, keramik batu alam di sini sangat-sangat bagus. Ini juga tidak licin ya. Pintunya juga sangat kokoh. Ini open space. Benar-benar untuk berkumpul seluruh anggota keluarga di sini. Jika ada acara, teman-teman bisa menyingkirkan barang-barang. Di sini ke belakang bisa digunakan acara. Di sini dining room-nya. Terus ini tempat untuk kompor. Kita masak di sini. Ada kompor-kompor di sini. Dan ini bisa digunakan untuk kulkas di sini ya. Ya, keunggulan di sini rumah ini ada handyman smart home system. Yang mana bisa untuk terkoneksi ya. Di sini ada semua perabot seperti kulkas, lampu ya. Dan perlengkapan yang lain yang menempel di dalam sini ya. Jika kita mau matikan lampu, tinggal touch aja. Tinggal touch aja. Jadi dia perlu tekan ya, tinggal touch gitu aja. Misalnya benar-benar sangat bagus. Kita masuk di belakang. Di belakang ada open space yang digunakan untuk kebun di sini. Bisa tuh santai di sini. Kebunnya benar-benar sangat luas. Dinding belakangnya di sini sangat tinggi. Yaitu setinggi rumah dua lantai. Mungkin sekitar 8 sampai 10 mais something lah. 8 meter lah di sini. Kita masuk lagi. Kita langsung naik ke atas yuk. Di sini mirip seperti parkit kayu. Tetapi ini bukan kayu ya. Hanya lapisan saja. Kita lihat handling reelnya. Handling reelnya di sini. Aksennya kayu juga. Ini kayu yang dilapisi di bawah itu logam atau besi. Handling reelnya di sini juga bagus juga. Sangat kokoh. Kelihatan di sini sangat kokoh. Kita masuk ke kamar anak. Di bawah memang tidak ada kamar ya. Tapi misalkan dibuat kamar juga bisa. Yang di sini memang dikhususkan untuk tempat atau area istirahat. Di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya masuk. Kamar mandinya juga kelihatan. Di sini juga sangat bagus. Mirip dengan yang ada di bawah. Luasnya juga hampir sama. Pintunya juga sama. Kita masuk ke kamar anak dulu. Kamar di sini. Spacible sih. Jadi cukup untuk misalkan punya dua anak. Di atas dan di bawah. Di sini. Dan di sini jendela juga bagus juga. Bisa dibuka. Oh maaf di kunci ini. Oke. Viewnya belakang juga kelihatan. Tapi kini ditutup oleh sticker S. Kita masuk ke kamar utama. Kamar tidur utama. Wah bagus. Ini sistemnya. Interior designnya benar-benar bagus dan bagus. Kenapa? Karena di sini ada security finger lock. Security finger lock di sini. Jadi finger penggunanya. Nanti menggunakan sini. Akan terbuka aksesnya. Dari mulai sini, sini. Wow. Bagus sekali interior designnya. Kita lihat di sini. Ini bisa digunakan lemari. Dan kalau kita misalkan mau lihat. Ini ada sensor. Begitu saya lewat sini. Lampunya nyala. Oke. Ini juga bagus untuk akses menuju ke kamar mandinya. Kamar mandi benar-benar besar dan sangat luas. Di sini bisa ditempatkan. Ini khusus untuk toilet. Masuk. Masuk aja. Jangan lihat. Tekan juga sangat bagus. Let's go. Oke. Sobat roh pertikian. Ini tadi untuk tipe yang Sora. Sora di sini ada dua sebenarnya. Untuk Sora biasa. Yaitu 6 x 15. Dan Sora plus. 6 x 16. Harganya berapa? Harganya 2 miliaran saja. Jadi 2,3 sama 2,2. 2,3 dan Sora plus. Untuk Sora biasa. 2,2. Benar-benar leks. Walaupun ya. Lebarnya 6. Tetapi. Benar-benar sangat compact. Sangat memikirkan. Milenial sekarang. Keputuhannya apa. Dan sangat terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut. Silahkan kotak nomor saya di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Di next rumah contoh. Ian Property. Melayani Anda. Dengan hati. See ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.